Peninggian jembatan Logososro di kawasan Telokosari, Kota Semara ini karena kondisi jembatan sangat rendah sehingga menyebabkan aliran sungai tersebut tidak bisa lancar. Belum lagi diperparah dengan adanya tumpukan sampah yang bisa menyumbat aliran sungai. Kondisi tersebut akan lebih parah jika turun hujan deras, bisa dipastikan aliran sungai akan meluber ke jalan hingga menyebabkan banjir di kawasan Telokosari, Mukti Harjo dan sekitarnya. Untuk memastikan proses pembongkaran dan pembangunan peninggian jembatan, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang didampingi Ketua LPMK Logosari Kulon dan Toko Masyarakat melakukan peninjuan di lokasi. Sekali selaku Komisi C, karena apa? Bu Wali sudah memperhatikan keusulan-keusulan dari masyarakat. Untuk itu jembatan ini sangat penting, karena kalau jembatan meskipun ini baru sementara, itu nanti akan mengurangi banjir di Toko Saksri dan sekitarnya. Ini penyebab banjir, Pak? Iya, karena sementara ini karena airnya sudah sentimentasitas sudah penuh, jadi air tidak mengalir di sana, akhirnya air itu kelari ke kampung-kampung. Berarti ini akan ditinggikan kecepatan? Iya, akan ditinggikan dan 2024 ini anggarannya sudah disetujui oleh... Saya sudah mengusulkan ini sudah berusaha sejak tahun 2020. Ini sudah saya bersurat ke Wali Kota, juga sudah ke DPR, dan jadi kawal oleh Komisi C untuk bisa dianggarkan pembangunan jembatan Nebos Saksiro ini. Warga Tlogos Saksiro berharap proses peninggian jembatan segera rampuk. Selama ini jika turun hujan deras, dipastikan air sungai akan meluap karena rendahnya jembatan. Untuk sementara nanti jembatan Nogos Saksiro akan dibuat jembatan darurat terlebih dahulu di sisi kanan. Setelah jembatan darurat terpasang, baru akan dilanjutkan pembongkaran di sisi kiri. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah